KANTOR KELURAHAN KOTA BARU Kepala Satlin Mas dan sejumlah anggota Satlin Mas. Penutupan kantor kelurahan kota baru ini berawal dari meninggalnya seorang warga Lansia dengan status positif COVID-19 di wilayah tersebut. Dalam tes, anak dari Mendiang ternyata juga diketahui positif COVID-19. Tracing kontak pun segera dilakukan mengingat anak yang bersangkutan aktif di kampung dan sering kontak dengan orang-orang di kantor kelurahan kota baru. Dari tracing inilah didapati adanya kasus positif COVID-19 di lingkungan kantor kelurahan. Dari satu anaknya ini, ini kebunan aktifis di kampung, aktifis di wilayah tersebut. Sehingga punya kontak terat dengan teman-teman yang juga aktif di dalam upaya penahanan COVID-19. Termasuk menjangkir pak lulah dan kasar primas yang kemarin di lansi. Jadi, kelurahan kota baru itu memang berkenaan. Dan hari ini, itu ada teman positif tiga kelurahan kota baru, Agar pelayanan masyarakat tidak terganggu akibat penutupan ini, untuk sementara pelayanan yang berkaitan dengan kelurahan kota baru dipindahkan ke kantor kecamatan Kondo Kusuman. Hingga kini belum diketahui secara pasti asal-usul kontak COVID-19 yang menulari warga yang meninggal dunia tersebut. Pemerintah kota menyebut ada dua kemungkinan. Yang pertama, mendiang ditulari oleh salah satu anaknya yang tinggal di Jakarta dan sempat mengunjunginya sekitar dua pekan lalu. Yang kedua, mendiang tertulari dari anaknya yang aktif berkegiatan di kampung.